Intro Shalom pemirsa dimanapun Anda berada yang dikasihi Tuhan Berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran sekolah sahabat Dan pelajaran kita sahabat ini pelajaran yang ketiga Dengan judul Tuhan berkuasa Dan ayat intinya terdapat di dalam Masmur 93 ayatnya yang pertama Tuhan adalah Raja Ia berpakaian kemegahan Tuhan berpakaian Berikat pinggang kekuatan Sungguh telah tegak dunia Tidak bergoyah Saudara-saudara ku Masmur 93 ayat 1 ayat inti kita Menggambarkan kekuasaan dan kemegahan Tuhan sebagai Raja Semesta Yang memerintah dengan keadilan dan kebenaran Dimana hukum dan peraturannya memberikan ganjaran dan hukuman dengan adil Dan membawa kehidupan bagi mereka yang patuh Jadi saudara-saudara ku pemerintahan Tuhan yang berdaulat Memberikan kekokohan dan keamanan bagi alam semesta Dan para pemasmur ingin pembaca kitab Masmur memahami dan menjadikan kebenaran ini sebagai panduan hidup mereka untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita Mari kita berdoa mengundang kuasa roh kudus Tuhan Bapak di surga biarlah kuasa roh mu yang kudus menjadi bagian kami Baik hamba maupun pemirsa dimanapun mereka berada Sehingga kami boleh dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini Dan apa yang Tuhan kendaki Itu boleh kami mengerti dan kami pahami dan kami praktekkan di dalam kehidupan kekristenan kami Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Amin Pelajaran yang pertama pelajaran hari Minggu dengan judul Tuhan telah menciptakan kita Masmur 8 dan Masmur 100 menggambarkan Tuhan sebagai pencipta yang berdaulat dan manusia sebagai ciptaannya Dan penciptaan adalah bukti dari kedaulatan Tuhan Memperlihatkan kemuliaan dan kekuasaannya Dan Tuhan tidak memiliki awal atau akhir Tuhan lebih tinggi dari semua Tuhan lain yang hanyalah buatan tangan manusia Masmur 8 dan juga Masmur 100 menekankan bahwa Tuhan berkuasa atas semua kekuatan Allah Tuhan menciptakan kita dan oleh karena itu kita adalah miliknya menjadi saksi kasih Tuhan Segala sesuatu yang ada berhutang keberadaannya kepada Tuhan yang juga memelihara kehidupan Saudara-saudaku Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya Itu menunjukkan keinginan Tuhan untuk menjalin hubungan yang erat dengan umatnya Dan Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberkati dan membuat umatnya berkembang Dan oleh karena itu Tuhan adalah satu-satunya yang layak untuk disembah dan dipercaya Saudara-saudaku kemuliaan Tuhan terlihat dalam ciptaan Dan kitab Masmur mengarahkan kita untuk menyembah hanya pada Tuhan Dan Masmur 8 ayat yang kelima mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan sebagai pencipta kita Pelajaran penting yang pertama pelajaran penting hari minggu Apakah yang Masmur 8 dan Masmur 100 katakan tentang Tuhan dan ciptaannya? Saudara-saudaku yang Masmur 8 dan Masmur 100 katakan adalah Tuhan berkuasa atas semua ciptaannya Dan Tuhan ingin menjalin hubungan erat dengan ciptaannya Dan mengajak semua ciptaannya untuk menyembah Tuhan Pelajaran yang kedua pelajaran hari Senin judulnya Tuhan adalah Raja Konsep Tuhan sebagai Raja yang berdaulat sangat penting di dalam kitab Masmur Masmur 93, 96, 97 dan juga 99 Menggambarkan Tuhan sebagai penguasa yang dikelilingi oleh kehormatan, keagungan dan kekuatan Ini semua adalah menunjukkan kekuatan dan kemegahan Sang Raja Masmur 97 menunjukkan ciri-ciri pemerintahan Tuhan yang mencakup keadilan dan kebenaran Pemerintahan Tuhan terlihat juga dalam karya penciptaannya Keselamatan dan penghakiman Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang kekal Yang didasarkan pada belas kasihan, keadilan dan kebenaran Yang membawa keteraturan dan stabilitas pada alam semesta Namun pemerintahan Tuhan sering dirongrong oleh orang jahat Yang menyangkal dan mencemoh Tuhan dan menindas umatnya Meski demikian, Pemasmur tetap percaya pada pemerintahan Tuhan yang berdaulat Dan menantikan penghakiman Tuhan Dan umat Tuhan bersuka cita atas kerajaan Tuhan Melalui pelayanan penebusan Kristus Dan menantikan penyempurnaan kerajaan itu Pada kedatangan Kristus yang kedua kali Dan Masmur 97 ayat 10 menyatakan Bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan membenci kejahatan Karena orang yang mengasihi Tuhan berarti Menghargai kebenaran, keadilan dan kebaikan Pelajaran penting yang kedua Pelajaran penting hari Senin Apakah yang kitab Masmur katakan tentang Tuhan adalah Raja Yang kitab Masmur katakan adalah Tuhan sebagai Raja Dikelilingi oleh kehormatan, keagungan dan kekuatan Dan kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang kekal Yang didasarkan pada belas kasihan, keadilan dan kebenaran Pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa Dengan judul Tuhan adalah Hakim Saudara-saudaraku sebagai Raja yang berdaulat Tuhan juga berperan sebagai pemberi hukum dan Hakim Dan Masmur 75 memberikan gambaran penghakiman Tuhan Dan pada saatnya tiba Penghakimannya akan tegas dan tidak dapat dibatalkan Dan sebagai bagian dari penghakimannya Tuhan juga menyelidiki hati manusia Untuk mencari siapa yang dapat dia selamatkan Dan penghakiman ini disebut juga dengan Penghakiman investigasi Dengan demikian saudara-saudaraku Penghakiman Tuhan bekerja dengan dua cara Yang pertama, Tuhan membebaskan umatnya Dari orang jahat dan memberikan keselamatan Kepada mereka yang rendah hati Yang kedua, Tuhan membinasakan orang fasik Yang tidak bertobat Kitab Masmur memanggil kita untuk bersuka cita Mengantisipasi penghakiman Tuhan Yang merupakan kabar baik Bagi mereka yang ditebus oleh darah Kristus Pelajaran penting yang ketiga Pelajaran penting hari Selasa Apakah yang kitab Masmur katakan Tentang Tuhan adalah Hakim Yang kitab Masmur katakan adalah Penghakimannya tegas Dan tidak dapat dibatalkan Pelajaran yang keempat Pelajaran hari Rabu dengan judul Selalu mengingat janjinya Saudaraku umat Allah dapat berdamai dengan Allah Dan memiliki jaminan keselamatan Oleh karena janji Tuhan Kitab Masmur menyatakan Bahwa Tuhan tidak hanya berjanji Untuk tidak menolak mereka Tetapi secara aktif bekerja Untuk menjaga mereka aman di dalam dia Mengampuni dosa mereka Mengajar mereka Memberkati mereka Dan menguatkan mereka Dan Masmur 105 Menunjukkan kesetiaan Tuhan Terhadap perjanjiannya Dalam sejarah Israel Tuhan ada disana Dalam segala hal yang terjadi Baik buruk maupun baik Dan Tuhan memimpin Dan menyelamatkan umatnya Saudara-saudaku ketika Allah mengingat perjanjiannya Itu selalu mengarah pada tindakannya Demikian pula Ketika umatnya dipanggil Untuk mengingat keajaiban Dan penghakimannya Itu berarti Umat Allah Mereka harus hidup Dengan cara Yang memuliakan Tuhan Tuhan memanggil umatnya Untuk tetap setia Dengan menaati Hukum-hukum Allah Dan bersaksi tentang Tuhan Kepada bangsa lain Melalui Yesus Janji-janji yang dibuat Untuk bangsa Israel Dapat diterapkan pada kita sekarang Karena kita semua adalah Anak-anak Tuhan Melalui iman Dalam Kristus Yesus Pelajaran penting yang keempat Pelajaran penting hari Rabu Apakah yang kitab Masmur katakan tentang Tuhan Dengan janjinya Yang kitab Masmur katakan adalah Ketika Tuhan mengingat janjinya Itu selalu mengarah pada tindakannya Dan Tuhan selalu setia Terhadap janjinya Pelajaran yang terakhir Pelajaran hari Kamis Dengan judul Kesaksianmu sangat teguh Saudara-saudaku Benang merah dari Masmur 1 Masmur 18 19 25 93 Dan juga 119 Adalah Tentang keandalan Dan kekuatan Dari Kesaksian Allah Dimana kesaksian Allah itu Mencakup Hukum Dan tata cara Yang mengatur Kehidupan Keagamaan Dan sosial Umatnya Dan Allah Menjamin Integritas janjinya Perintahnya Dan Kesetiaannya Yang tak tergoyakan Sehubungan dengan itu Kitab Masmur Menggambarkan Bahwa hukum Allah Mengajarkan orang-orang Tentang jalan kehidupan Yang benar Dan memberikan Stabilitas Dan Keamanan Dan orang-orang Yang mengikuti Hukum Allah Tidak akan Goya Karena mereka Berakar kuat Pada Hukumnya Mereka Dilindungi Dan tidak Akan Tersandung Mematuhi hukum Dan aturan Serta Kesaksian Allah Membawa Manfaat Praktis Dan memberikan Stabilitas Dan Keamanan Dalam kehidupan Kita Namun Melanggar hukum Dan aturan Allah Dapat Mengakibatkan Penderitaan Dan konsekuensi Negatif Dalam Kehidupan Kita Oleh karena itu Saudara-saudara ku Penting bagi kita Untuk hidup Dalam Ketaatan Kepada Allah Dan Mengikuti Kesaksiannya Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Pelajaran penting Yang terakhir Pelajaran penting Hari Kamis Mengapa Kesaksian Allah Sangat Teguh Kesaksian Allah Sangat Teguh Karena Kesaksian Allah Itu Mencakup Hukum Dan Tata Cara Yang Membawa Manfaat Praktis Dan Memberikan Stabilitas Dan Keamanan Dalam Kehidupan Demikianlah Pelajaran kita Pada hari Sabat ini Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Shalom Mari kita Tunduk kepala Kita Berdoa Bapak di Surga Kami bersyukur Karena Engkau adalah Allah Yang Berkuasa Allah Yang menjadi Hakim Bagi kami Allah Yang Adil Dan Benar Kami bersyukur Oleh karena Ada Janjimu Janji Yang Pasti Yang Akan Menolong Bagi Setiap Umatmu Yang Setia Percaya Dan Patu Kepada Setiap Perintah Dan Hukum Engkau Tuhan Bapak di Surga Memberkati kami Ampuni kami Dari dosa Dan Kesalahan kami Kami berdoa Di dalam Nama Yesus Dan adalah Tuhan Dan curu Selamat kami Amen Sampai